Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Yang dirahmati oleh Allah Pertama mari kita bersama untuk setelah bersyukur Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya Sehingga pada hari ini kita dipertemukan Dalam keadaan sehat walafiat Tak kurang suatu apapun Maka mari kita syukuri bersama dengan mengucapkan kalimat Tuhamid Alhamdulillahirrahmanirrahim Tidak lupa sholawat dan salam Semoga tercurah keharibaan Nabi Muhammad SAW Nabi yang kita rindukan Ketika kita di dunia dan di akhirat nanti Selanjutnya ingin kami berbagi kepada saudara-saudaraku Tentang ilmu yang insya Allah Bermanfaat dan berkah bagi kehidupan kita Apa itu? Tidak lain yaitu dengan judul Kisah Nyata Seorang petani lugu Pengamal sholawat Adrigni Yang hidup kaya raya Dan di usia 95 tahun Masih kuat mencangkul seharian Ini menurut kami suatu prestasi kehidupan yang luar biasa Di dalam hidup kita Dinamakan berkah hidupnya Maka pada suatu saat kami bertanya kepada beliau ini Sehingga mempunyai prestasi Yang luar biasa menurut kami Ya seorang petani lugu Tidak pernah neko-neko Tetapi satu Diberi umur yang sangat panjang Dan sehat Kami jarang menyaksikan dia tidak hadir di masjid Untuk berjamaah karena sakit Jarang Dari ketika kami masih kecil Sampai dengan Sedewasa ini Beliau sekarang sudah usia 95 tahun Jarang sakit Sehat Rezginya lancar Hidup di dalam keluarganya selalu tenang Ayem tenter Tidak pernah ada konflik Dia hidup berkecukupan Padahal hanya seorang petani Bisa membeli tanah Punya rumah yang Baik Putra-putranya Semuanya Bisa hidup dengan Baik dan Di masyarakat mempunyai kedudukan yang Cukup baik pula Ini menurut kami bukan Hal yang tiba-tiba Karena dia tidak punya Ambisi apapun Tetapi kecuali hanya Ingin hidup berkah Cukup Untuk beribadah Diberi kesehatan yang baik Permintaannya Sederhana seperti itu Dan itu ternyata Dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Maka Ketika kami bertanya Bah Penjenengan itu Amalannya apa Waktu itu kami sedang berada di Serambi masjid Sambil menunggu waktu isa Itu Beliau mengatakan seperti itu Dan kami tanyakan Dan menjawab Saya hanya Mengamalkan Satu yang namanya Istighfar Yang kedua Solawat Dan yang ketiga Hidup Kona'ah Dia bilang Kona'ah itu Membuat seseorang menjadi Tentram dalam hidupnya Tidak ngongso Apapun yang diberikan oleh Allah Dalam hal harta Apapun Rezki apapun Ia terima dengan ikhlas Bahasa orang jahat mengatakan Nari moing pandung Menerima apa Pemberit Allah itu dengan ikhlas Dengan senang hati Dengan rasa syukur Sehingga membawa keberkahan Hidupnya tenang Jarang kena penyakit Kemudian Ia menghabiskan waktu Antara mahrib dengan isa itu Untuk beristighfar Berapa? Seratus kali Kemudian Dilanjutkan lagi dengan membaca Surat Rekes Kata beliau Solat Rekes ini Dikenal dengan Sebutan lain Yaitu Solat Adrigini Beliau mengatakan Solat Rekes Nah Ia baca berapa? Seratus kali Usai Solat mahrib Dan selesai Biasanya Sudah Manjing Masuki Masuki masa Solat isa Jadi beliau itu Antara mahrib dengan isa itu Tidak pernah Diselingi untuk bergurau Berbicara yang tidak baik Selalu dia Beliau isi dengan Berdikir dan bersolawat Maka Badan siapa yang ingin Mengamalkan Ini Ya Yang bunyinya Assolat wassalamu'alaika Ya Sayyidi Ya Rasulullah Khul biyati Kodokot khailati Adrigini Itu namanya Solat Adrigini Sementara Istighfarnya beliau mengatakan Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha Ida Allah Wallahu akbar Astaghfirullahaladzim Itu sebanyak Seratus kali Ya Jadi Tasbih Khulah Ya Dijadikan satu Dengan Istighfar Ya Selanjutnya Subhanallah Walhamdulillah Wala ilaha Ida Allah Wallahu akbar Astaghfirullahaladzim Itu Seratus kali Ternyata Seperti itu Dia laksanakan Dengan ikhlas Membawa Berkah yang Luar biasa Jadi Kami yang usia 63 tahun Itu Dibandingkan dengan Beliau Untuk mencangkul Masih Kod beliau 95 tahun Masih bisa Mencangkul Seharian Dari pukul 8 Sampai dengan pukul Setengah 12 Kuat Itu Kenikmatan Yang luar biasa Yang diberikan Allah Ketika Dia Mengamalkan Seperti itu Demikian Yang dapat kami Sampaikan Mudah-mudahan Ada manfaatnya Dan Barangkali ada Kesalahan Dan Kesalahan Kami mohon maaf Yang seterus-terusnya Karena kami Merasa orang yang Fakir ilmu Orang yang Tematnya salah Serta lupa Akhirul kalam Bilahi taufiq Walidaya wal inai Wa'alaikumsalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh